Sarapan informasimu hari ini bakal ditemenin sama narasi pagi bersama Sate Hadi. Ada kabar dari festival di Makassar yang dibubarkan saat gas COVID-19. Kemudian gubernur NTB minta tiket gratis MotoGP dan pertemuan antara WHO dan Perdana Menteri Cina. Sudah ketinggalan, Perdana Menteri Peru mundur gara-gara kasus KDRT dan buntu dari viralnya film The Tinder Swindle. Yuk, simak selengkapnya. Sebuah konser di Makassar dibubarkan Satpol PP karena menimbulkan kerumunan masa. Corat-corat festival 2022 berlangsung di gedung Selebes Convention Center Makassar 5 Februari 2022. Acara yang mengantongi izin kegiatan ini semula berjalan sesuai rekomendasi kegiatan, yakni hanya menampung 800 orang dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sekaligus swab antigen. Menjelang malam, jumlah penonton tak terkendali dan bertambah jadi 3.000 orang. Mereka berjubel nyaris tak ada jarak dan sebagian tak menggunakan masker. Alhasil, konser pun dibubarkan tim pengurai kerumunan kota Makassar. Tak terima disuruh pulang, mereka pun melempari petugas dengan botol dan barang lainnya. Setelah kericuan itu, pihak kepolisian langsung mengamankan ketua penyelenggara acara. Belakangan diketahui ada 22 penonton yang positif COVID-19. Ke 22 penonton itu, reaktif positif COVID-19 dari hasil pemeriksaan antigen yang dilakukan sebelum masuk ke acara konser. Duh, ngeri banget sih kerumunannya. Jangan lupa, kita sedang menghadapi COVID-19 varian Omicron yang sedang mengganas. Yuk, pihak berwajib diusut sampai tuntas. Gelaran MotoGP seri Indonesia akan berlangsung dalam waktu dekat, 18 hingga 20 Maret 2022 nanti. Tapi udah ada yang pesen tiket gratis nih. Katanya sih buat rakyat. Ya, yang minta tiket gratis adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkif Limansyah. Ia berharap ada kuota tiket MotoGP gratis untuk warga NTB, khususnya warga lokal di area sirkuit Mandalika. Hal ini ia sampaikan ketika menerima silaturahmi Mandalika Grand Prix Association atau MGPA dan Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC, Sabtu 5 Februari 2022. Selama gelaran MotoGP, harga tiket tiap harinya berbeda. Mau paket lengkap? Ada. Harga tiket MotoGP 2022 di Mandalika sendiri berkisar dari yang termorah, 115 ribu rupiah hingga yang termahal 15 juta rupiah. Nih, aku kasih daftar harga lengkapnya untukmu. Selain tiket gratis untuk warga lokal, Zul mengimbau agar MotoGP di sirkuit Mandalika nanti dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Tes pramusim MotoGP bakal diadakan 11-13 Februari 2022, dan balapan seri kedua MotoGP bakal berlangsung pada 18 hingga 20 Maret mendatang. Diperkirakan akan ada 100 ribu penonton MotoGP yang bakal datang ke Lombok untuk menonton ajang balap motor internasional itu. Gimana menurutmu, masuk akal nggak permintaan Pak Gubernur? Kalau gratis sih, aku juga mau. Di sela-sela agenda olenggade musim dingin, Sabtu 5 Februari 2022 kemarin, Sekjen WHO dan Perdana Menteri Cina bertemu. Kira-kira mereka ngobrolin apa ya? Mereka membahas komitmen Cina dalam membantu negara-negara berkembang menghadapi COVID-19. Kedua pihak juga membicarakan soal kesediaan Cina menyediakan 2 miliar dosis vaksin COVID-19 yang rampung pada 2021 lalu ke beberapa negara berkembang. Mereka juga menyalurkan dana sebesar 100 juta dolar Amerika Serikat kepada COVAX. Nggak ketinggalan target untuk memvaksin 70% populasi di dunia. Selain itu, Sekjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mendesak Cina agar mau bekerja sama untuk menyelidiki asal mula COVID-19. WHO menekan Cina untuk membuka lebih banyak data terkait asal-usul COVID-19. Tahun lalu, WHO mendirikan Scientific Advisory Group on the Origins of Novel Pathogens atau SAGO dan meminta Cina untuk memberikan data mentah untuk penyelidikan. Namun, Cina menolaknya dengan alasan peraturan privasi pasien. Cina pun dengan konsisten membantah tuduhan COVID-19 bocor dari laboratorium Wuhan. Menurut mereka, laporan intelijen Amerika Serikat yang mengatakan terdapat kemungkinan virus berasal dari laboratorium, tak punya dasar ilmiah, dan tak punya kredibilitas. Terlepas benar atau tidaknya tuduhan WHO, satu yang kita pengen, yakni pandemi segera selesai dan kita bisa beraktivitas dengan normal. Perdana Menteri Peru, Hector Valer, dipecat dari jabatannya karena terlibat kekerasan dalam rumah tangga. Valer adalah Perdana Menteri ketiga dalam 6 bulan pemerintahan Presiden Pedro Castello. Mengutip Associated Press, Valer diadukan atas kasus KDRT. Istri dan putrinya menuduhnya melakukan agresi fisik, seperti menendang, meninju, dan menarik rambut. Ini latihan karate, Pak. Valer menanggapi pemberitaan tersebut dengan menyangkal bahwa ia adalah pelaku. Dia menegaskan bahwa dirinya tak pernah dihukum atas kekerasan dalam rumah tangga. Pemecatan ini membuat Valer dinobatkan sebagai Perdana Menteri terpendek Peru selama 42 tahun terakhir. Ia hanya menjabat selama 3 hari. Presiden Castello akan menunjuk Perdana Menteri baru dan berjanji kabinet barunya akan terbuka untuk semua partai politik. Singkat banget ya 3 hari? Udah ngapain aja ya? Kira-kira sempat tanda tangan kebijakan gak? Ada yang main Tinder atau dating apps lainnya? Atau yang berniat mau install? Nah, kamu kayaknya harus nonton film dokumenter yang satu ini deh. Digarap oleh Felicity Morris, The Tinder Swindler bercerita tentang seorang penipu olong yang berhasil menjerat korban-korbannya melalui aplikasi kencang Tinder. Dalam film itu disebutkan bahwa si penipu berhasil meraup hasil hingga sekitar 10 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 143 miliar rupiah. Penipu bernama asli Shimon Hyatt itu mengaku bernama Simon Levyeth. Ia merupakan pria berusia 31 tahun yang berasal dari Pnei Brak, Israel. Levyeth menipu dengan cara mengaku sebagai putra miliarder Israel, Lev Leviev. Agar terlihat meyakinkan, Levyeth kerap memamerkan gaya hidupnya yang mewah di aplikasi Tinder. Modus yang biasa ia lakukan adalah mengaku dalam keadaan bahaya dan dalam keadaan dikejar musuh-musuh politik dan bisnisnya. Sehingga dia membutuhkan akses kartu kredit korban agar ia tidak dilacak. Di 2011 lalu, Shimon Hyatt pernah didakwa dengan tuduhan pencurian, pemalsuan, dan penipuan. Pelarian Levyeth terhenti di Finlandia. Ia kemudian dikembalikan ke Israel di tahun 2017. Namun ia tak jera dan kembali mengganti identitas dirinya. Di tahun 2019, Shimon kembali tertangkap dan dijatuhi hukuman di Israel. Tapi, ia hanya menjalani hukuman 5 bulan penjara karena berhasil memenuhi syarat untuk dibebaskan. Tinder memastikan bahwa Shimon Hyatt telah diblokir dari aplikasi kencan tersebut. Dalam banyak unggahannya di Medsos, Levyeth seringkali memposting foto ia bergaya hidup mewah. Meski Tinder telah memblokirnya, Shimon Hyatt masih memiliki akun Instagram. Ia kembali dengan akun barunya at simon underscore levyeth dot wine setelah mengaku akun lamanya at simon underscore levyeth underscore official dihack. Gak lama, akun barunya juga menghilang. Jadi, gimana nih biar gak ketipu di aplikasi kencan? Kalau buat aku yang pertama adalah background check. Jadi, selalu check background dan mungkin kita harus cerita ke teman deket ya. Jangan kita ngasih informasi di bio atau profile dating app terlalu rinci. Misalnya, nama lengkap atau alamat rumah atau daerahnya di mana gitu ya. Dan tempat kerjanya gitu. PT atau kantor something di mana. Nah, itu sebenarnya agak riskan ya. Yang berikutnya adalah, menurut aku baiknya enggak untuk langsung tuker nomor handphone atau pindah ke platform chat lain gitu ya. Ya, kalau penemuan mau pindah mungkin bisa ke platform chat yang enggak memunculkan nomor handphone gitu. First date atau first meet baiknya di tempat umum. Cafe, restoran, tempat makan, atau taman gitu ya yang ramai. Yang memang tempat publik gitu lah. Ibaratnya jangan sampai mungkin, oh diundang ke rumah. Atau kita ke rumah dia, ke kosan, ke apartemen gitu. Udah lewat 10 tahun tapi masih berkeliaran. Wah, gila. Serem banget sih. Dan ingat, cowok-cowok kayak Simon ini banyak di luar sana. Jadi harus ekstra waspada ya. Itu tadi 5 menu sarapan informasi kamu hari ini. Besok Narasi Pagi akan hadir lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Nacuang. Sehat selalu ya kawan. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.